Weh kawan, ada berita baru nih bos, ya ada berita baru nih bos, biar kalian tahu semua, seluruh Indonesia, khususnya pendukung Pak Anies, ya walaupun ini terlambat, itu Pak Anies, ya waktu dibantu oleh Pak Prabowo ya, Pak Prabowo pernah menggadaikan tanahnya bos, saya ulangi, Pak Prabowo pernah menggadaikan tanahnya, demi mendukung Pak Anies, agar bisa menjadi gubernur bos, tapi nyatanya sekarang apa bos, orang yang dibantu dengan susah payah, orang yang dibesarkan, malah menyerang, orang yang pernah membantunya depan publik, itu pun menyerangnya pakai data palsu bos, data hoax box, eh kawan, apakah orang seperti itu bisa dipercaya bos, saya ulangi lagi bos, Pak Prabowo itu pernah menggadaikan tanahnya bos, untuk membantu Pak Anies, agar bisa jadi gubernur bos, tetapi perlakuannya Pak Anies ke Pak Prabowo di depan umum dipermalukan, membahas masalah tanah, ingat baik-baik itu kawan, bukan hanya Pak Prabowo yang dibawa begitu, yang dikecewakan, Pak SBW bos, dan ingat, Pak Anies itu dipecat, oleh Jokowi waktu jadi menteri, habis itu dipecat, datang merengek-rengek, memulas, minta bantuan Pak Prabowo, disitulah Pak Prabowo menggadaikan tanahnya, demi Pak Anies, tapi itulah fakta rakyat Indonesia, seperti itukah etika, seperti itukah adab, oh ho ho ho, sorry kawan, salam akal sehat, Prabowo Gibran nomor 2, mainkan, Serima kasih. Sampai jumpa,